Di tangan Rusni Febrianti, limbah kulit kelapa disulap menjadi ragam kerajinan bernilai jual tinggi. Perempuan asal kecamatan Supaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur ini, berhasil mengembangkan UMKM yang memproduksi barang-barang berbahan dasar serat sabut kelapa atau coco fiber secara mandiri, berdaya saing, dan ramah lingkungan. Usahanya kian dikenal luas sejak ia mendirikan kooperasi produsen kria inovasi mandara KIM pada tahun 2020. Dari kooperasi inilah, tawaran demi tawaran untuk menjadi mitra binaan mulai berdatangan. Salah satunya adalah menjadi mitra binaan Otorita Ibu Kota Negara Nusantara pada tahun 2022. Kepada antara, Rusni yang merupakan Ketua Pengurus Kooperasi mengatakan, hingga kini sudah ada lebih dari 50 jenis kerajinan berbahan dasar coco fiber yang diproduksi dan dipasarkan sesuai permintaan, mulai dari tas tangan, matras, sepatu, sandal hotel, hingga tempat lisu. Selain diolah menjadi kerajinan tangan, coco fiber juga dapat diolah menjadi coco mesh, yakni material remah lingkungan berbentuk jaring yang biasanya dimanfaatkan untuk membantu proses reklamasi tambang, pantai, atau hutan. Jadi coco fiber tadi itu bisa diolah menjadi coco mesh. Coco mesh ini biasa digunakan untuk reklamasi lahan bekas tambang, jadi fungsinya untuk mengembalikan struktur lahan atau dipasang di tebing-tebing gitu ya, untuk menahan jangan sampai lonsor gitu. Kami juga punya apa namanya untuk abrasi di pinggir pantai, jadi cuman kami memang produksinya bukan skala industri masih semi manual. Nah itu kerajinan termasuk kami buat keset. Jadi dari coco fiber tadi diproduksi dulu jadi tali pemintal, dari pemintal jadilah coco mesh, jadilah untuk keset, untuk abrasi tadi. Rusni menambahkan, untuk produk ria dipesan berdasarkan waktu tertentu dengan jumlah 100 hingga 250 pisis. Bahkan produk-produk tersebut telah banyak dipasarkan ke mancanegara, salah satunya negara tirai bambu, China. Kerajinan-kerajinan coco fiber tersebut dijual dengan harga bervariasi, mulai dari Rp20.000 hingga Rp600.000 per item. Bagaimana pemirsa antara? Apakah Anda tertarik untuk membelinya? Dari sepaku penajam pasir utara Kalimantan Timur, Afra Augusti, Gunawan Wibisono, Kantor Berita Antara, Mewartakan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.